Shalom saudara-saudara ku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Makan Berlebihan Hampir semua anggota dari keluarga manusia makan lebih dari yang dibutuhkan oleh sistem tubuh. Kelebihan ini membusuk dan menjadi tumpukan yang tengik. Jika makanan sekalipun yang berkualitas sederhana, dimasukkan ke dalam lambung lebih banyak dari yang dibutuhkan mesin tubuh, kelebihan ini menjadi beban. Sistem tubuh membuat usaha keras untuk membuangnya dan pekerjaan tambahan ini menyebabkan perasaan lelah. Beberapa orang yang terus-menerus makan menyebut ini rasa latar, tetapi itu disebabkan oleh kondisi kerja berlebih dari organ-organ pencernaan yang disalahgunakan. Pendeta, mahasiswa, dan lain-lain menyibukkan pikiran mereka dengan buku-buku dan makan dengan porsi seorang buruh. Dengan kebiasaan seperti itu, beberapa orang jadi gendut karena sistem tubuhnya tersumbat. Yang lain jadi kurus, lemah, dan lesu karena kekuatan vital mereka dikuras untuk membuang kelebihan makanan. Hati jadi terbebani dan tidak mampu membuang kotoran dalam darah dan penyakit adalah akibatnya. Seringkali ketidak bertarakan ini langsung dirasakan dalam bentuk sakit kepala dan salah cerna dan mulas. Suatu beban dimuat di dalam lambung yang tidak bisa ditangani dan muncul perasaan tertekan. Kepala jadi bingung, lambung memberontak. Namun akibat ini tidak selalu terjadi setelah makan berlebihan. Pada beberapa kasus, lambung dilumpuhkan. Tidak ada rasa sakit, namun organ-organ pencernaan kehilangan kekuatan vitalnya. Fondasi mesin tubuh sedikit demi sedikit rusak dan kehidupan jadi sangat tak menyenangkan. Kekuatan otak berkurang banyak karena ditarik untuk membantu lambung mengatasi bebannya yang berat. Energi sarap otak jadi kebas dan hampir dilumpuhkan karena makan berlebihan. Pakaian yang salah. Penekanan pada daerah pinggang merintangi proses pencernaan. Jantung, hati, paru-paru, limpa, dan lambung didesak. Tidak memberikan tempat bagi organ-organ ini melakukan kerjanya yang menyehatkan. Ketika anggota badan tidak ditutupi pakaian yang baik, darah tertarik kembali dari arusnya yang alami dan masuk ke organ-organ dalam. Mengganggu sirkulasi dan menghasilkan penyakit. Lambung menerima terlalu banyak darah dan menyebabkan gangguan cernaan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.